destroyer 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 nama lainnya bahasa jepangnya namanya bomb bahasa lainnya disini di indonesia namanya bulldozer tau bulldozer ada nama lain namanya slender tau bu slender artinya adalah kalau ada mutadak dan khobar kok dimasuki kana seorang bom itu sah dan mutadak dibom menjadi isimnya khobarnya dibom menjadi khobarnya kana, isimnya kana dibaca apa? kalau rova berarti tetap dur, karena sama-sama rova nasoknya kan diganti khobarnya dibaca nas jadinya apa? nasi harus patkah bukan doma lagi berarti nasi ron dengan kasih alih oh, gara-gara ada kana asalnya zaidun nasirun dibom kana bunnya kana zaidun nasirun udah sekarang sekarang ayo bu bertiga bu jawab bu zaidun nasirun bomnya bukan kana bomnya adalah inna jawab bu, kalau bomnya inna bunuhnya apa bu? inna zaidun allahukbar nasabu zaidun betul nasi ron tetap oh inna zaidun nasirun coba langsung saya penasaran bu rahma bingung gak? kalau bu rahma bisa jawab semuanya bisa alhamdulillah coba bu allahu tadi sudah dimaknani wafurun rohimun tadi jadi muktadda sudah cocok wafurun menjadi khob allahu wafurun rohimun dibuat karena sifat udah bu rahma jawab bu andai kata bomnya berupa kana bu bunyinya apa bu? bu rahma pernah baca kurang gak ya? biasanya kok lupa ini coba bu biasanya ada wawunya di depannya wakil nung coba bu kana maksud gak apa bu? biasa eh rohfaeng jener kana rohfaeng terus berarti wakil nung berarti wakil nung kok lupa ya wawu bu bu rahma ini ini bu rahma kalah ini bener ini dibom menjadi isimnya dibaca Rufak tetap Ini dibom menjadi kobar Karena dibaca Berarti jangan ron lagi Menjadi ron Tapi tidak mungkin munduf karena sifat Terus rohi Yang mengikuti ini Karena sifat harus mengikuti maus Rohi Coba dibuka di Al-Quran nanti Wakanallahu wafuran rahiman Coba-coba Semua Kalau benar ini kelihatan ini sudah cekatan ini Kasian Bu Rahma ini Bu Rahma Wafuran rahimun Bumnya inabu Di Al-Quran ada bu Maksudnya tidak apal Inna Allah Eh seratus Inna Allah Benar-benar Tetap bu Wafuran rahimun Benar Inna Allah Maksudnya kuara ada Inna Allah Wafuran rahimun Benar Bapak ya Yang penting paham lah Yang penting paham Lupa nanti di rumah tidak apa-apa Dan nanti belajar bersama nanti Ada tidak punya guru di sebelahnya Bu Rahma Guru yang biasa mengasih kitab Tidak ada Tetangga Punya tetangga alikitab tidak Tidak ada ya Ustaz tadi yang alamat saya dekat atau jauh tadi Yang Ya Tapi yang mau Dan ke rumah saya itu Saya ke rumahnya itu Dekat ya Bangkal cempaka bu Jauh gak Bangkal cempaka Dekat ya Oh berarti Ya berarti bisa mampir itu artinya Insya Allah Udah Bapak bu ini Ini Pali seluruh di dunia bu Nomor satu Sudah bisa Alhamdulillah Sesulit itu saya Bisa Udah Duna saya terangkan besok Besok aja Karena Nanti malah pusing Ini Ini yang sering di Quran dulu Yang sering di Quran Dulu Udah Sekarang saya akan mencari Mana Yang paling sering di dunia Yang di Quran dulu Yang di Quran Saya ini mencoba Yang sering ada di Quran Baru saya tes gitu loh Udah ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Bukanlah mereka Ya Allah Kuk Pali seluruh di dunia Sebenarnya bukan Ada empat Nomor satu Bukan ini Ini nomor dua tadi Ada yang nomor satu Pali seluruh di dunia Nomor satu Ini betul-betul Betul-betul sulit Tapi semoga Allah Memberi kepahaman Tadi Tadi ada tiga Tadi saya tulis Coba ingat Saya tulis Kalimah yang tidak Boleh ditanwin ada Tiga Satu apapun tadi Dimasuki Al Dua Menjadi mudah Bukan mudah ilah Ketiga Ini Belum ada Inilah Isim Ghoiru Munsorif Buka bu Alaman 70 Alaman berapa itu 60 60 Berapa itu 67 Berapa 63 Coba 60 Buka alaman 60 Judulnya Isim Ghoiru Munsorif Awas Ini spesial bu Spesial ini Subhanallah Banyak di kitab Nanti saya berani Praktek Hadis-hadis Gara-gara ini Ya Allah Isim Ghoiru Munsorif Adalah Ini sangat penting Tiga jenis saya Saya Muraikan Isim Ghoiru Namanya Satu Tidak Dimasuki Al Dua Mudah Yang namanya Isim Ghoiru Munsorif Itu apa Jawab Isim Ghoiru Munsorif Adalah Kalimah Yang tidak ada Apa ini Ini kan ada alnya Kalimah yang Tidak Ada Al Dua Tidak Idofah Artinya Ini mempunyai arti Dua ini saya artikan Kesimpulan dua ini adalah Nama lainnya adalah Namanya Kesimpulan ini Tidak Ada Al Nomor dua Plus Plus Dia sendirian Namanya Idofah Karena ada gabung Karena kerja Idofah Berarti sendi Sendirian Inilah Namanya Apa Ini Isim Ghoiru Munsorif Tidak ada Al Plus Sendirian Itu contoh Saya contohkan Ak Barun Salah Tidak boleh ditangguin Wajib Akbarun Coba lihat Ada alnya enggak Tidak ada Mudah enggak Dia sendiri Inilah aneh Artinya Jadi Untuk ini adalah Spesial Artinya khusus Bukan sembarang kalimah Artinya khus Khusus Jadi Ada aturan-aturan khusus Gitu loh Jadi Nanti ini Makanya harus tahu aturannya Karena ini khusus Kalau ini Umum Umum ini Ini aturan-aturan khusus Saya ulangi Jadi Akbarun Itu batal Kalau ada orang surat Allahu Akbarun Batal suratnya Andi kata diwakof Allahu Akbar Boleh Andi kata Karena Tanpa tamin Sekarang dijawab Allahu Akbar Boleh enggak Boleh Saya tanggung jawab di akhirat Boleh Tapi kurang baik Awas bu Enggak main-main Tahu di akhirat bu Ngeri Malaikat datang Saya dianggung nanti Kalau salah Enggak apa-apa Saya punya Imam gitu loh Imam Sibawai Imam semuanya itu Imam mengatakan seperti itu Jadi Tidak boleh ditanwin Inilah namanya Isim Ghurumun Sorif Yaitu Dia sendirian Tidak ada al Tidak boleh ditanwin Di antaranya Contoh Allahu Akbarun Apa lengkapnya Inilah selengkapnya Ya Allah Ini kuali semua Di dunia nomor satu Ya Allah Berilah kebaman Ya Allah Nanti habis ini Saya praktek habis Enggak main-main Buka alaman 6 Junuhnya Isim Ghurumun Sorif Ya Allah Pelan-pelan ini Isim ini yang laki-laki mohon maaf, anda harus syukur pada Allah SWT lewat ibu-ibu bertiga gara-gara bertiga ini saya termasuk pelan-pelan gak apa-apa yang mati gak ada hasilnya isim mughalimul shorif itu ada dua satu ada yang namanya ilatani ilatani itu ini warnanya dua ilat artinya alasan jadi namanya dua alasan itu yang pertama dua alasan, bukan dulu ada yang nomor di sebelahnya yaitu ilatun wahidatun yakumu makomal ilatain, artinya adalah satu alasan yang menempati dua alasan sudah selesai ini jam berapa ini asal jam berapa jam 4 pas, pas, pas minuman ini subhanallah buahku sudah jadi untuk teori 6 nanti besok pagi selesai jadi insyaallah digari hatam ini dulu yang satu alasan menempati dua alasan saya terangkan yang penting ini paham dulu yang dua alasan dua alasan ada dua satu adalah apa itu bu alamiah 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 dua wasfiah tulis wasfiah itu artinya sifat ini yang penting alamiah adalah O-K-B apa tadi nama orang nama kota nama bulan sudah itu penting dulu sudah saya tulis tolong bacakan saya alamiah yang pertama apa itu wazan fi'il sudah dua taknis tolong bu ditambahi biar jelas garis miring te mu'annas mu'annath taknis garis miring mu'annath tiga apa itu bu apa tar tarqib masji bacanya gitu tarqib masji nanti terjemahnya nanti yang nomor empat ziyadah alif non dah yang kelima udl cukup yang keenam ajab dah bismillahirrahmanirrahim saya terjemah ya Allah ajab adalah nama selain arab contoh suharto dono kasino juz bus semuanya selain arab termasuk semua nabi itu mesti ajab kecuali nabi muhammad s.a.w. dah nabi adam nabi ismail nabi muhammad semuanya adalah ajab karena bukan orang arab dah itu pertama jadi tulis ajab adalah selain arab termasuk nabi kecuali nabi muhammad udl artinya pindah ulangi udl artinya pindah apa pindah nanti nanti ziyadah alif non artinya ziyadah tambah alif non alif non artinya bilakannya ditambah alif non alif non berarti alif non begini alif sama bukan alif non ani pokoknya alif non bukan tasniah tapi bukan tasniah pokoknya ada alif non saya ulangi ada alif non apa tambah alif non parkip masjid parkip itu susunan masjid campur berarti susunan yang tercampur maksudnya apa nanti ya dua paknis atau mu'anas lihat sebelahnya atau atasnya 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 judulnya mu'anas betul tak tulis mu'anas ada tiga mu'anas apa bu mu'anas lafzi mu'anas maknawi tiga mu'anas lafzi plus maknawi lafzi adalah lafalnya ada tak undi-undi tapi dia laki-laki ini yang jadi spesial kalau maknawi adalah tidak ada tak memang dia perempuan kalau lafzi maknawi adalah ada tak memang perempuan contoh saya contohkan sohabit rasulullah seorang laki-laki yang dijawin masuk surga oleh rasulullah namanya tolhah tolhah laki-laki gara-gara belakangnya ada tak undi-undi itu namanya mu'anas lafzi ada lagi paman rasulullah yang wafat di perang uhud namanya siapa sayidah hamzah hamzah itu laki-laki paman pan palik ini perempuan karena ada tak undi-undi ada lagi sokak patuh rasulullah yang disuruh sayidah khutijah untuk mengawal dagangnya rasulullah pada waktu muda siapa namanya sayidah sayid maisharuh maisharuh itu seorang laki-laki bukan perempuan tapi ada tak undi-undi dikatakan perem kalau maknawi banyak kalau ini banyak sekarang ini dunia malah mintanya makwan maknawi lena leni vina juliana juliani bu rohmah gak mau rohmah gak mau rohmah itu disa jadi kalau ada bahasa itu dis gak mau reni liyari ini mintanya apa makna jadi saya seorang ustadu itu susah kalau ada kampung saya lahir seorang perempuan susah saya ada persiapan karena kalau dikasih hih gak mau udah ngamain saja khutijah gak mau ustad ada hih orang desa gitu loh mintanya tanpa hih gitu ya rena leni juliana agustina agustini vina vnya itu lah biarin gak penting lah pokoknya maknawi tidak ada kalau ini wajar siapa fatimah khutijah aisyah betul-betul peram itulah namanya mu'an saya paham mu'anas seperti tadi walaupun ada tiga itu mu'anas sekarang sekarang yang wazan fi'il itu artinya bentuknya kayak fi'il saya contohkan contoh zayada fi'il madi munduriknya adalah yazidu jadi zayada itu fi'il madi yayada itu namanya wazan fi'il bentuknya yaitu sama dengan fa'ala yazidu namanya wazan fi'il mengapa kok dikatakan wazan fi'il bentuknya wazan itu nanti bahkan kan bentuknya kayak fi'il walaupun anda bilang yazayada salah harusnya apa zada tadi kan lingkaran kecil kemarin lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar diganti pisang zada yazidu salah anda bilang yazidu bacanya harus apa maksud lupa bu bunuhnya yazidu walhasil adalah yazidu itu namanya wazan fi'il karena bentuknya kayak fi'il tau gak ini bu fi'il apa fi'il mundurek ya ilu gitu loh itu namanya wazan fi'il saya ulangi wazan fi'il bentuknya kayak fi'il baik kayak mandi atau mundurek gak penting pokoknya bentuknya kayak fi'il pak Anies sudah saya terangkan tadi perempuan terakhir masjid campuran ini saya terangkan besok kelas pengarang ini kemungkinan malah gak juga karena di dunia hanya 0,00001% yang keempat saya terangkan hari ini udel di dunia hanya 5% nanti besok aja ini insyaallah aja saya terangkan sekarang udah coba sebelum itu wasliah dulu satu apa 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 ziyadah alif sama sama artinya ditambah belakangnya ditambah alif non yang nomor 2 apa itu wazan fi'il bentuknya kayak fi'il sama tadi nomor 3 apa itu udel pindah walhasil adalah nanti wajib dikatakan isim gurumun sorif apabila masuk dua alasan saya ulangi wajib dikatakan isim gurumun sorif yaitu tidak boleh ditahan kesimpulan kesimpulan aja kesimpulan isim gurumun sorif adalah isim yang tidak tidak boleh ditahan itu inti tidak boleh itu paling intinya ini udah bagaimana saya mengetahui pertama adalah apabila masuk dua alasan jangan ditahan apa jangan masuk dua alasan ustaz jawab yang dimasuk dua alasan adalah kumpulnya alamiah UKB diantaranya orang kumpulnya alamiah dengan wajan fiil itu namanya dua kumpulnya alamiah dengan taknis itu namanya dua kumpulnya alamiah dengan tarke pajit namanya dua kumpulnya alamiah dengan namanya dua kumpulnya ini namanya dua kumpulnya alamiah dengan ini namanya dua wal hasil kalau sudah dikumpulkan tidak boleh ditanwin Atau sifat dengan ini namanya dua Atau sifat dengan ini namanya dua Atau sifat dengan ini namanya dua Contoh Awas Saya contohkan wajian fi'il Yazidu Sudah Awas fokus bu Tidak boleh ditanmin Ja'a sudah datang Fi'il mandi Punya fa'il Fa'il dibaca apa purof? Yang datang adalah Yazidun Saya tanwin Salah Mustahil Ini saya tanwin Tidak boleh tanwin Hanya tanpa tanwin Do Mengapa jawab? Karena dia isim gulung Mensoreh pak Gitu jawabannya Awas urut-urut Dari mana anda kok tidak boleh Do harus do Jawab Karena dia isim gulung Mensoreh pak Dari mana kamu tak isim gulung Mensoreh Masuk dua alasan pak Apa alasannya? Satu dia nama orang OKB Dua adalah dia Masuk ke Masuk ke wajan fi'il Paham gak bu? Kalau gak apa Allah wajib Ulangi bu Yazidun Ya'a Yazidun Itu salah Harus tanpa tanwin Yazidun Karena dia isim gulung Dari mana bu Anda tahu Yazidun itu Semgulung Dua alasan Turut-turut Masuknya dua alas Apa alasannya bu Kumpulnya OKB Langsung aja Langsung Orang Kumpul dengan Wazan fi'il Awas urut-urut Tidak apa-apa ini Wah bu Tidak apa-apa Karena ada pusing gitu loh Artinya baru mendengar Wazan Paham bu Coba semuanya diam Bu Rahma aja Saya penasaran ini Mohon maaf bu Mohon maaf Sekali lagi Antara Bu Rahma Sama bura ini Wazan ini Seimbang Tapi kok Udah dulu Saya Bu Rahma penasaran saya ini Dabu Bismillahirrahmanirrahim Saya tak pencontohkan Yang nomor dua bu Awas ini Saya cokok nomor dua JA'a sudah datang Siapa yang datang Awas Saya yang datang Saya Mu'anas Contohnya Mu'anas Bismillahirrahmanirrahim JA'a sudah datang Siapa yang datang Awas Siapa Tolhatun Betul atau salah Bu Saya panduin Tolhatun Betul atau salah Betul dulu atau salah Tolhatun Betul atau salah Oh gitu Bikir dulu Coba Bu Rani Bu Rani Bu Rani biasanya tanpa mikir Walaupun salah Tolhatun Betul atau salah Bu Salah Harusnya apa Itu tanpa tanuin Dari mana Bu Tidak ada alnya Tidak hidup Kok kamu tidak tanuin Dari mana Jangan beri urut Karena dia berupa Isim gurumun Sorin Urut Bu Dari mana Maksud bu Maksud Bu Mu'anas Mu'anas Terima kasih Mu'anas Atau tanif Ini kumpulannya ini adalah Mempengaruhi Dua namanya Tidak perlu ditanuin Tidak perlu ditanuin Coba Tidak perlu ditanuin Itu kaedah Jangan dibantah lagi Di antara Pertama adalah Wajan Wil Sudah Contohnya Mu'anas Saya sudah contohkan Tolka Coba Bu Saya contohkan Yang nomor empat Yang nomor empat Semuanya diam Semuanya diam Urut Bu Ngomongnya Bu Dari mana Kamu tak isim gurumun Sorif Ulangi nanti Ulangi Biasanya persis ini Ikuti saya Tel hatun Salah Harus tel hatun Tanpa tanuin Mengapa Saya menyerangkan jawab Karena isim gurumun Sorif Dari mana Tak isim gurumun Sorif Masuk dua alasan Apa alasannya Nama orang Kumpul dengan Mu'ana Gitu Udah Masuk Coba Coba-coba Langsung Burahma dulu Loh kalau Burahma Kok bisa Yang lainnya Yakin bisa semua Kelas berat semua Yang sudah Contohkan Nomor empat Nomor empat Ya Nomor empat Ja'ah sudah datang Siapa yang datang Awas Bu Ada orang Pendiri Muhammadiyah Namanya Badakh Badakhlan Saya bilang Ja'ah sudah datang Fa'il di Bacarova Siap Badakhlanun Saya tanuin Betul atau salah Bu Nah ya Bu Cepat cerita Bu Betul atau salah 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 Harus dulu tanpa tan Dari mana Anda tahu Tidak boleh ditanuin Dari mana Bu Rahmat Apa alasannya Nama orang Kumpul dengan Yang nomor empat Yang nomor empat Allahu Akbar Oh ya Orang benar Sudah Nomor empat Itu apa Itu ya Ziyadah Alif Nun Nah ya Kita terjemah saja Ditambahi Alif Nun Paham ini Sudah Alhamdulillah Sudah paham Bu Mudah Mudah Ini alif nun Di belakang Sudah Belum pasti Saya contohkan Yang nasok Biar nasok Jangan rupa terus Tidak cocok Tidak cocok Saya jadikan Maful B Saya jadikan Maful B Saya jadikan Maful B Sudah Ro' Ro'a itu Ro'a itu Artinya Itu artinya Saya Bu Ro'a melihat Ada pekerjaan melihat Tidak